Halo CoFriends, ada soal menarik nih, dari 9 kali ulangan pada 1 tahun pelajaran seorang anak mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Ini nilai-nilainya, kemudian manakah dari 3 ukuran pemusatan data berupa modus, rata-rata dan median yang akan menguntungkan jika akan dipilih untuk menentukan nilai rapatnya. Nah, pertama, langkah pertama kita harus susun terlebih dahulu nih, nilai perolehan ulangan yang didapatnya. Nah, di sini yang paling kecilnya adalah 14, ada 1, kemudian 16, ada 1, 17, ada 1, 18, 1, 19, 1, 20 juga 1, lalu 21, ada 1, dan terakhir yang paling besar adalah 22, adalah 2 kali mendapatkannya. Sekarang, kita cari dari yang pertama nih, modus. Modus itu adalah frekuensi yang paling sering muncul. Maka di sini nilainya yang paling banyak diperoleh adalah, ini kita tanya dengan warna biru adalah 22, berarti modusnya 22. Kemudian median, median itu adalah data tengah setelah diurutkan, makanya tadi di awal kita urutkan terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada berapa data nih? Tepat sekali hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, maka data tengahnya pasti adalah data keberapa nih? Data kelima, ini dia data tengahnya, yang warna merah. Di sini berarti data kelima, yaitu 19. Nah, untuk rata-rata maka jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini jumlah seluruh datanya tinggal kita jumlahkan 14, ditambah 16, ditambah 17, ditambah 18, ditambah 19, ditambah 20, ditambah 21, ditambah 22, ditambah 22. 14 ditambah dengan 16, adalah 30, ditambah 1, 47, ditambah 18, 7, tambah 8, 15, 5, simpan di bawah, 1, simpan di atas, 1, tambah 4, 5, tambah 1, 6. Jadi 65 ditambah 19, 84, ditambah 20, 104, ditambah 21, 125, ditambah dengan 22, tambah 22 adalah 44, berarti 125 ditambah 44 adalah 169. Per jumlah datanya tadi adalah 9, maka 169 dibagi 9, 1 dibagi 9 tidak bisa, 16 dibagi 9 dapat 1, 1 dikali 9, 9 kita kurangi, sisanya adalah 7. 7 dibagi 9 tidak bisa, maka 9 turun, 79 dibagi 9, 8, 8 dikali 9, 72, kita kurangi, sisanya adalah 7. Karena 7 tidak bisa dibagi 9, maka 0, kita tambahkan dan juga koma pada hasil. Jadi 70 dibagi 9, dapat 7, 7 dikali 9, 63, kita kurangi, sisanya masih 7, 7 dibagi 9 tidak bisa, tambahkan 0, jadi 70 dibagi 9, 7 juga. 7 dikali 9, 63, dikurangi lagi, tersisa 7. Karena tidak bisa dibagi dengan 9, maka tambahkan 0, jadi 70 dibagi 9 adalah 7, 7 dikali 9, 63, kita kurangi, sisanya adalah 7 kembali. Maka jika diteruskan, ini akan menghasilkan nilai yang sama-sama terus, yaitu 7, 7, 7, maka cukup kita lakukan pembulatan saja. Nah pembulatannya kita lakukan ke persepuluhan terdekat, dengan cara kita lingkari angka persepuluhannya di sini, setelah itu angka persepuluhannya ini, karena setelah angka 7 di sini adalah angka 7 lagi, di mana 7 itu lebih dari 5, Maka kita bulatkan ke atas, dengan cara angka 7 yang kita lingkari, ditambah dengan 1, berapa? Jadi 8, dan angka setelah 7 seluruhnya menjadi 0, maka hasil pembulatannya adalah 18,78. Jadi rata-ratanya di sini adalah 18,78, tinggal kita bandingkan dari keseluruhan, mana nih yang paling menguntungkan atau yang paling besar? Maka pemustuhan yang menguntungkan adalah modus, karena di sini yang paling tingginya, yaitu 22, tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.